Rasul Yohanes tulis begini, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan saling dikasihi loh ya, mengasihi itu selalu dari sisi sang pemberi. Kalau dia dapat kasih kembali itu bonusnya, tapi jangan minta, jangan harapkan orang menyukai Anda kembali. Fall back dong, like for like, ya boleh kalau sosial media. Kalau hidup ini jangan, hati itu jangan disetir ke situ, nanti frustrasi. Hati itu aman aja, yang pede aja, percaya diri, percaya Tuhan. Kita itu yang penting pokoknya, kita sama Tuhan gimana? Itu aja. Gak gampang memang kedagingan itu kuat, seringkali daging kita yang berhasil. Sehingga kita itu merasa, hidup itu kurang sesuatu sebelum semua orang menyukai. Tapi sesungguhnya di otak pikiran kita, kita tahu yang benar itu yang penting kata Tuhan. Tapi dalam menjalankan prinsip ini, gak semudah itu, karena kita main perasaan. Kalau kita bisa gini ya, kalau kita melakukan ini, firman ini, gak usah sebelum ayat-ayat yang lainnya, ayat 11 aja, kita semua telah tahu dari mulanya, bahwa kita harus saling mengasihi. Kalau kita bisa hidupi ini, pernikahan kita akan jadi lebih baik. Keluarga akan utuh, anak-anak akan sehat. Bisnis kita akan jalan, tanpa harus masuk ke yang, investasi bodong-bodong segalanya. Itu karena orang itu butuh pengakuan, makanya dia mau cepat-cepat kaya. Padahal sebenarnya lo makan sehari ya cuma tiga kali. Makan. Benar. Orang dalam hidup itu kan memilih, apa yang mau dia kayain, atau apa yang mau dia gayain. Sebenarnya, gak ada orang yang punya segalanya itu, gak ada. Ada orang tertentu yang memang hobinya mobil. Dia berani di situ, kucur dana. Tapi kalau untuk makan, dia biasa-biasa. Ada orang kalau makan, wah pesannya, aduhai luar biasa, gak habis, gak apa-apa. Tapi untuk hal-hal lain, dia gak berani. Transportasi, selalu cari yang paling ekonomis. Ada orang yang, wah luar biasa lifestyle-nya. Tapi, di area tertentu dia kikir sekali. Tapi ada orang yang dia gak kikir sama siapa-siapa, dia punya segalanya. Tapi kalau sama gereja sentimen dia, dia merasa gereja besar ngapain, didukung dananya. Orang itu pasti miskin di satu area, di dalam hidup ini. Kalau ada orang mengaku dirinya punya segala sesuatu, gampang. Sell on your wealth, jual seluruh hartamu, kasih ke orang miskin. Dia gak berani, berarti dia masih miskin. Dia gak berani kan? Berarti di area itu dia masih tahu itu mahal, dia gak bisa apa-apa. Dia gak berani spend di sana. So really, kenapa anda iri sama orang lain? Semua kita miskin di hadapan Allah. Ngapain sih cari pengakuan? Sana memang berani di jam tangan. Tapi sepatunya, comel-comel. Di situ berani dengan sepatu dan jam tangan. Tapi kikir sama, atau pelit, sorry, pelit sama teman. Sama temannya. Udahlah, stop seeing other people and start growing spiritually. Berhenti lihat orang lain, belajar untuk bertumbuh secara sehat di dalam Kristus. Yang penting itu tanya, kewajiban kita apa? Yang penting selalu adalah kita mengasihi dulu. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Orang kaya, orang miskin bisa mengasihi. Ada orang mengasihi Tuhan atau orang lain dengan kelebihannya, ada yang dengan kekurangannya. Both, dua-dua bisa mengasihi. Melayani juga bisa. Orang sehat, orang sakit bisa melayani. Bisa melayani. Saya pernah melihat orang sakit yang gak egois, padahal kanker berat. Ketemu sama kami waktu itu, sekarang tentunya sudah almarhum. Dan bilang, sopnya suka. Hah? Kita datang berjenguk, dia tanya sopnya. Rumah kami dikirimin sop, disuruh dia buatkan, dia suruh pembantu masakan. Biasanya dia lihat sendiri, tapi sekarang dia sudah kena jarum temoterapi, sudah sekarat di rumah sakit. Dia tanya, kembantuku masakinnya enak gak pastor? Mau nangis gak digituin? Ternyata melayani itu gak nunggu sehat ya. Melayani, melayani lebih dulu. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, mengasihi lebih dulu. Nanti kalau aku sudah ngalami mujizat, baru aku akan melayani Tuhan. Omong kosong. Melayani Tuhan itu now. Mujizat bisa nanti, gak tentu instan. Melayani, mengasihi itu sekarang. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar, dari sononya, dari mulanya, udah dari dulu bro. Udah gak ada luarsa kalau sekarang baru mau melakukan. Dari dulunya, dari sananya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dibenci itu biasa, mengasihi itu luar biasa. Opini orang ya, biasalah. Yang penting perbuatan Anda. Dunianya kekristenan itu, yang penting hatinya kan. Alam melihat hati. Kita unggulkan ayat-ayat bahwa kita diselamatkan karena iman. Tapi kalau agama kepercayaan lain, yang percaya karma, oh perbuatan. Nah kayak orang Kristen lemah di perbuatan. Jangan lupa loh, iman tanpa perbuatan dalam hati. Memang perbuatan gak menyelamatkan. Tapi kalau Anda diselamatkan, perbuatanmu pun akan menyatakan. Yang penting perbuatan. Saya itu pokoknya gini cara berpikirnya dalam hidup ini. Peduli amat senang mikir apa, ngomong apa. Pokoknya yang penting saya perbuatannya sudah maksimal dalam Tuhan. Yang penting pokoknya, apa yang saya lakukan itu Tuhan tahu. Hidup kayak gitu itu paling enak. Free as a bird. Free as a bird flying high. Orang yang bisa merasa flying high dan free gitu gak perlu high karena narkoba atau seks atau apa gak perlu. When you are satisfied on the inside and love always satisfies. Waktu Anda dan saya puas di dalam hati dan cinta kasih yang agape gini itu yang memuaskan gak perlu narkoba. Jarang kecanduan. Gak akan cari dari pornografi seksualitas. Sebenarnya orang-orang yang cari di pornografi itu orang-orang yang merindukan intimasi. Buktinya orang jatuh di porno waktu dia kesepian kan. Waktu dia lagi gundah gulana apa larinya kesana kan. Merokok lah dan sebagainya. Dugem lah. Apa sih yang didugem? Didugem itu semua ada di gereja. Tapi yang di gereja gak ada didugem. Ayo coba pikirkan. Orang di bar ketemu orang. Kan mereka rindu dapet teman disini cengkinya dimana-mana. Apa sih? Mereka mencari cinta kan. Jatuh dari satu cowok ke cowok yang lain atau sebaliknya. Kita disini langsung ditentukan sama Tuhan. Langsung GPS-nya. Langsung sudah diarahkan dengan satelit Tuhan ketemu disitu. Sebenarnya kalau kita itu mengasihi kita yang untung loh. Hidup kita satisfied. Puas. Kita gak akan cari yang gitu-gituan. Buktinya ya. Kalau orang lagi seneng misalnya. Wah dia seneng sekali sesuatu gitu. Jatuh gak ke ponografi? Enggak. Kalau dia lagi puas ya. Misalnya dia apa gitu ya. Wow. Dia dipakai Tuhan. Kita pelayanan. Doain orang tuli. Selama ini orang tuli kita doain malah buta. Karena doainya begini kena matanya. Tapi kalau kita doain terus dia sembuh. Gak mungkin loh malam itu langsung jatuh ke ponografi. Gak akan lah dia pulang lihat internet turno. Dia pasti berkata aku dipakai Tuhan. Orang itu kalau satisfied with himself. Kalau dia puas dengan dirinya biasanya gak akan jatuh gitu-gituan. Mengasihi itu adalah the way jalan untuk kita itu merasa puas dalam hidup ini. Bukan dikasih. Kalau dikasih gak akan pernah tahu titik puasnya. Apa sih dikasih orang itu biasanya kecanduan. Dikasih sedikit. Lain kali minta lebih. Dikasih hati minta rempelah. Dikasih rempelah minta kepala. Dikasih kepala minta harta. Dikasih harta minta nyawa. Manusia kan selalu apa? Minta lebih. Menerima itu kapan berhentinya? Saya dapat sesuatu. Wow. Harta uang segitu tuh. Wow. Gimana gitu? Tahun depan itu sudah gak seberapa. Kita sudah naik rakarannya. Kita mau yang bunyinya tambah nol di belakang baru membuat kita hyper. Kalau enggak, biasa lah. Nanti setelah itu 10 tahun lagi perlu berapa nol di belakangnya untuk buat kita super. Manusia itu bosanan. Kasih itulah yang membuat kita itu puas. Saya gak peduli orang ngomong apa. Asal saya sudah mengasih. Asal I'm giving my best, I'm proud of me. Boleh gak kita bangga sama diri sendiri? Bolehlah simpan di hati. Jangan bangga-bangga diri sendiri. Biar orang lain yang memuji. Kata Amsal. Kalau ada orang yang mau memuji dirinya. Biar orang lain aja yang melakukannya. Tapi saya oke kok. Tuhan aja gak apa-apa. Saya bangga sama saya. Kalau saya simpan di dadah, di hati saya sendiri. I'm okay. I'm proud of me. I'm proud of me. Kalau orang tanya sama saya. Hi, how are you? Saya bisa jawab. I'm fine. Thank you. Itu sungguhan. Bukan bahasa-bahasi. Kalau cewek yang ditanya. Hi, how are you? Yes, I'm a you. Amin Bapak Ibu. The word of God. Firman Tuhan ini ajaib. Miraculous. Baca baru satu ayat aja. Saya merasa. Wow, man. Ini yang telah kamu dengar dari mulanya. Wow. Bahwa kita harus saling mengasih. Boom. Lanjut-lanjut ya. Bukan seperti kain. Nah, masuk sekarang penjahatnya. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran. Saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Stop. Masuklah kain. Diceritain gini-gini. Blah-blah-blah. Lalu ayat 13. Konklusinya. Jangan heran ya. Kalau ada yang gituan. Janganlah kamu heran. Saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Dari sinilah saya dapat judulnya kita untuk kebaktian ini. Dibenci itu biasa. Bahkan ketika kita gak salah pun. Bahkan ketika kita melakukan apa yang membanggakan hati Tuhan pun. Masih ada juga orang yang membenci kamu. Salah paham padamu. Dan tidak mendukungmu. Jadi. Jangan sampai ada orang itu bawa stres tidur. Itu konyol. Ada luar saat. Udah kuno. Udah lama. Ngapain dipikirin. Kan dari situnya. Sudah ada perintah saling mengasih. Dan dari sananya. Sudah ada penjahat seperti kain. Sampai kapanpun dunia ini berputar pada porosnya. Dan ada empat musim di negara tertentu. Dan masih ada hujan. Panas segala. Matahari ada di atas sana. Demikian pula bulan bintang. Sampai kapanpun. I promise you. There will be some people hating you. For nothing. Pasti akan ada orang-orang yang membenci kamu. Tanpa sebab. Musibat. Jadi jangan bawa stres. Kalau ada orang gak suka sama anda. Enggak kok pastor. Ah enggak. Semua orang itu pasti ada gitunya. Karena kita ini dagingnya sama Adam dan Hawa. Anak muda namanya peer pressure. Atau tekanan sebaya. Orang tua juga samimau. Sama aja. Tanya ibu-ibu Arisan. Tanya bapak-bapak. Di tempat kerjanya. Semuanya sama aja. Manusia itu gak pernah grow up. Yang bisa hanya grow up spiritually. Orang itu hanya bisa bertumbuh secara rohani. Kalau enggak. Dia hanya menua. Dalamnya tetap kanak-kanak. Semua orang di dunia ini. Mencari pengakuan dan penerimaan. Makanya. Kita melihat dunia yang depresi. Jangan kamu heran lah. Pasti ada. Pasti ada kok. Berbuat sesuatu. Pasti ada yang benci. Berbuat buruk. Jelas-jelas di benci. Berbuat baik. Masih ada yang benci. Anehnya. Kita gak berbuat apa-apa ya. Diam gini. Ini masih ada yang benci. Gak berbuat sesuatu loh. Tegas benci. Mengong benci. Benci aku. Benci aku. Mesti ada yang gitu. Ah, come on. Bagi saya itu bukan pewahiyuan. Jadi jangan sampai. Kalau ada yang gituan itu. Anda langsung nangis-nangis. Di hadirat Tuhan berkata. Kenapa ini? Tuhan berkata. Loh, kamu baru tahu. Kamu lahirnya kapan? Don't tell him what he already knows. What you already know. Latihan sekalian. But you tell him how you want to forgive that person. Beritahu gimana anda mau mengampuni orang itu. Beritahukan. Anda harus gimana move on-nya dalam ketaatan. Itu baru luar biasa. Ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasih saudara kita. Barang siapa tidak mengasih. Ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu gak? Bahwa tidak ada seorang pembunuh. Yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sebentar. Ayat 15 ini mengerikan. Sebenarnya kalau kita baca sekali lagi. Tiap orang yang membenci saudaranya. Benci itu kan dosa biasa. Benci kan dosa biasa kan? Yang kita gedekin kan jinah, korupsi. Ya, ya, ya. Itu semua. Gak ada dosa besar, dosa kecil. Seluruh dunia punya burung gagak yang warnanya sama. Benci ya benci? Ah, sorry. Dosa ya dosa? Tapi saya mau beritahu satu hal ya. Dosa benci itu bukanlah dosa yang paling ngeri. Tapi bukan dosa yang paling besar. Tapi ini satu dosa yang diasosiasikan dengan kehilangan keselamatan. Ngeri enggak? Nanti di ibadah terakhir saya akan sampaikan apa yang menjadi kesalahpahaman banyak orang Kristen. Dosa yang mendatangkan maut. Di ibadah setelah ini. Nanti supaya enggak sedikit-sedikit ada orang yang merasa, aku ini sudah mendukakan roh kudusnya, aku masuk neraka ya. Nanti saya jelaskan. Sabar-sabar ya. Tapi dosa benci dulu ya. Dosa benci itu diasosiasikan, dihubungkan dengan kehilangan keselamatan. Luar biasa toksiknya roh kepahitan. Namakanlah roh kepahitan itu roh penolakan lah, kecewa sama orang lah, kecewa sama manusia, kecewa sama orang Kristen, kecewa sama lekan kerja, kecewa sama hamba Tuhan, apalagi roh penolakan, apalagi. Pokoknya gitulah, itu cuma hanyalah dunia rumpun-rumpunan dosa kebencian. Alkitab mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya, biasa kan? Orang benci itu kan lumrah, orang benci itu kan umum, it's a common sin. Dosa yang tidak spesial menurut saya, semua orang bisa lakukan. Be careful though. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. It's the sin of murder. Dan kamu tahu, nah ini yang gak enak, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap, kata tetap itu masih punya. Yang tetap memiliki, miliki apa? Hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow! Anda satu dosa, meskipun dia bukan dosa paling besar, dan bukan dosa yang mendatangkan maut, otomatis itu maksudnya. Tapi dosa ini terlalu perlahan-lahan, begitu erosinya tidak terdeteksi, kalau sampai ada di hatimu, bisa-bisa orang itu berakhir matinya non-Kristen. Wow! Tidak mungkin dia bisa tetap memiliki hidup yang kekal jika dia membenci saudaranya. Jangan pernah remehkan kata, saya kecewa. Itu nanti ujungnya bisa penyangkalan akan Tuhan. Bahaya dosa benci itu sampai disebut di sini, hingga kehilangan keselamatan. Saya sangat hati-hati untuk menjelaskan, apakah manusia sekali selamat, atau diselamatkan Tuhan, forever selamat. Jawabannya iya dan enggak. Kalau saya jawab enggak, nanti orang kira karena performa kita, kadang-kadang kita masuk surga, besok kita masuk neraka, kan repot jadi gitu, kan jadi orang Kristen yang Tuhan yang pelin-pelan. Saya yakin kok, the grace of God stays. Kasih karunia Allah tetap tinggal. Tapi kalau saya jawab, iya nanti banyak orang yang berkata, aku sudah selamat. Haleluya, hore, mari kita berdosa. Tuh sudah selamat. Nanti disalahgunakan. Makanya jawaban saya iya dan enggak. Kalau Anda suka ragu dan terima Yesus, Yesus suruh keluar masuk ke pintu hatimu, tiap hari, tiap hari terima Tuhan. Tiap hari dibaptis. Udahlah, sekali terima Tuhan cukup. Anda sudah terima Yesus. Tapi kalau di sini ada orang yang suka merekut, memehkan Tuhan, enggak apa-apa, atau aku sudah selamat. Happy yaya-yaya, happy yaya-yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang berdosa sembarangan, malam dosa sembunyi, enggak ketahuan, akhirnya masuk sorga juga. Kalau kita seperti itu, izinkan saya mengatakan, berarti keselamatan yang Anda aku-aku itu palsu. Itu hoax. Buktinya apa? Jangan ngaku pohon semangka, kalau keluarnya duren. Pohon itu ketahuan dari buahnya. Kalau gitu kelakuannya, casual sekali dia sama dosa, enggak apa-apa, aku kan sudah selamat. Kelihatan, itu bukan pohon Tuhan. Saya enggak mau jawab begitu, Armenien, Calvinis, apa segalanya dalam doktor ini, dua-dua mestinya saling lengkapi, itu bagus. Oke, oke, jelas ya. Exceptional Drop, selamat menikmati. Saya sudah selamat menikmati.